Pemirsa Wali Kota Makassar, Dhani Pemanto, merespon keluhan masyarakat Kota Makassar terkait tidak terawatnya lapangan Karebosi. Masyarakat Kota Makassar mengeluhkan kondisi lapangan Karebosi yang berdebu dan tidak adanya penanaman rumput di sejumlah lapangan. Bahkan di saat musim hujan tiba, tampak lapangan digenangi air. Wali Kota Makassar, Dhani Pemanto, merespon keluhan masyarakat Kota Makassar terkait tidak terurusnya lapangan Karebosi. Dhani mengatakan secepatnya akan melakukan revitalisasi lapangan Karebosi dengan pemasangan rumput sintetis dengan anggaran 15 miliar rupiah. Perencanaan tender akan dilakukan secepatnya, tahun ini bisa selesai. Pengelolaan lapangan Karebosi dilakukan oleh Dispora, walaupun saat ini belum maksimal. Nantinya setelah revitalisasi, pengelolaan lapangan dapat berjalan dengan baik dan lebih profesional. Kalau tidak salah, nanti tanya teknisnya di Kadispora, kita mengalokasikan 15 miliar untuk renovasi Karebosi awal. Itu terdiri atas pembangunan lapangan sintetik, satu, dan dua lapangan itu dibagi tiga, sehingga dari enam ada lapangan kecil yang rumputnya kita perbaiki, termasuk lapangan di atas juga bisa dari tiga, jadi ada sembilan lapangan yang kita perbaiki. Kemudian kita menambah sentel ban sekitar, dan ada tribun kecil untuk orang menonton, jadi tribun terbuka, tidak ada. Dhani menambahkan, penggunaan lapangan Karebosi nantinya digratiskan dan tidak ada pembayaran bagi tim yang ingin menggunakan lapangan, asalkan tim sudah melakukan pendaftaran kepada pembina olahraga.